Usai dilamar pilot, Dewi Persik bongkar semua hubungan yang sebenarnya dengan Rian Ibram. Terima kasih telah menonton! Berprofesi sebagai pilot ruli. Padahal publik mengetahui jika ada sosok Rian Ibram yang sebelumnya diisukan sempat dekat dengan Dewi Persik. Rian Ibram, sosok presenter yang juga bekerja bareng menjadi host bersama Dewi Persik. Di salah satu stasiun TV, nampak juga kerap terlihat mengutarkan rasa kagumnya pada DP. Tak butuh waktu lama setelah menerima lamaran dari pria yang berprofesi pilot. Dewi Persik beberkan semua hubungannya dengan Rian Ibram. DP memberikan penjelasan tentang hubungannya bersama Rian Ibram, turut diunggah oleh salah satu akun Youtube. Mas Ibram tidak pernah mengatakan jatuh cinta secara pribadi. Mas Ibram hanya mengatakan jatuh cinta sewaktu di TV saja. Tutur Dewi Persik dikutip dari Youtube SG Entertainment. Kemudian DP juga memberikan sanjungan kepada rekan kerjanya jika Rian Ibram memang sosok pria yang baik. Secara pribadi, Mas Rian memang terlihat baik, ujar Dewi Persik. Akan tetapi Rian Ibram sama sekali tidak pernah mengucapkan secara langsung dihadapan Dewi Persik jika ia telah jatuh cinta kepada Dewi Persik. Akan tetapi mentan istri dari Angga Wijaya tersebut menepis kabar jika kedekatan Rian Ibram merupakan bagian dari Jimik. Tidak Jimik, para kreatif tidak pernah menyuruh untuk melakukan Jimik. Lanjut Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak peduli Dewi Persik bodo amat dengan masa lalu Ruli justru tahu sang pilot dulu selingkuh. Dewi Persik memberikan reaksi bodo amat dengan masa lalu sang kekasih Ruli. Di tengah kabar bagian Dewi Persik dilamar seorang pilot, sosok Ruli justru disorot. Bahkan masa lalu Ruli dikuliti yang tega menelantarkan anaknya. Mendengar isu tersebut, wanita yang akrab di sapa DP memberikan reaksinya. DP tak peduli dengan masa lalu calon suaminya, bahkan diakui mentan istri Angga Wijaya itu ia sudah mengetahui tabiat Ruli di masa lalu, yakni pernah selingkuh. Seperti apa reaksi DP? Dewi Persik akhirnya angkat bicara terkait masa lalu Ruli calon suami yang dikabarkan sempat dilantarkan anak hingga meninggalkan istri. Seperti diketahui sosok Ruli yang berprofesi pilot tengah jadi perbincangan. Karena melamar Dewi Persik. Tendaki begitu, masa lalu Ruli hingga kini terus digali oleh netizen yang disebutkan tega menelantarkan anak hingga meninggalkan istri. Menanggapi hal itu, baru-baru ini dalam unggahan Dewi Persik akhirnya angkat bicara. Dewi Persik mengakui bahwa Ruli memang pernah melakukan kesalahan di masa lalu hingga berselingkuh. Dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, oke lah dia mengakui itu. Kenapa dia bisa bercerai dengan istrinya? Dia mengaku bandel karena dia punya duit. Jelas Dewi Persik. Namun diakui Ruli ke Dewi Persik bahwa dirinya sudah meminta maaf meski permintaan maaf tersebut berujung dengan perceraian. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya tapi dia sudah minta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Berarti bukan jodohnya, bebernya. Lebih lanjut, sapaan DP ini menjelaskan isu Ruli yang menelantarkan anak. Menurutnya saat itu masa lalu Ruli memang cukup nakal, dia pula jarang bertemu dengan anaknya karena terhalang jarak yang jauh. Namun bukan berarti dirinya menelantarkan anak. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang dianggap dia bandit, dia bandel karena dia jauh dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya susah, komunikasi dengan anaknya susah jadi itu bukan menelantarkan jelasnya. Bahkan DP pula mengakui jika mas lalu Ruli yang sempat selingkuh dengan pramugari. Aku tidak menutupi apa yang pernah dilakukan mas Ruli dulu. Dia pernah selingkuh dengan pramugari, aku tidak pernah menggedarkan itu tapi minimal kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena apa yang telah dilakukannya itu sudah dapat hukumannya. Dia pernikahan dia cerai, dia tidak bisa memiliki hak asu anak beber DP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!